Hai Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum jadi teman-teman di video kali ini kita akan membuat resep masakan yang benar-benar banyak banget di request sama teman-teman semuanya yaitu kita akan membuat pani puri jadi teman-teman ini semua bumbu-bumbu untuk membuat pani purinya udah kita persiapkan di sini ada cabai hijau jahe daun min dan daun ketumbar ada kentang rebus yang sudah dihancurkan ada jeruk nipis ada bundi yang asin lalu bubuk cabai merah garam hitam dan garam putih ada bibu bubuk biji jinten ada cat masalah ada lada hitam bubuk lada hitam ini gula merah lalu dihancurkan dengan air panas dan setelah ini dia bisa meleleh kayak gini now we have to put all these ingredients in the mixture mixture and grind grind it and make it chutney this is cumin seeds powder half teaspoon this is black pepper powder one fourth teaspoon this is chat masala one fourth teaspoon this is black salt one one fourth teaspoon and this this is white salt according to your taste and put half of lime now put little water and grind ini dia bumbu-bumbu tadi yang telah kita blender gini bentukannya teman-teman udah halus banget gini teksturnya ini adalah tamar tamarin teman-teman airnya ini nanti juga akan kita gunakan jadi jangan selesai dari ini teman-teman teman-teman ini tamarinnya sudah selesai kita grind ini kita keluarkan dari ini nya teman-teman ampas ampas nya itu kayaknya nggak dipakai this is jaggery water we have we have to put this tamarind pulp in this so this will become sour and sweet water then I will put this bundy and we will put the bundy another water with that chutney which I made it this is chutney that we blended in the blender now so I made it I made it well jadi ada 2 macam teman-teman air dari panipuri ini yang ini manis asem dan yang ini tuh rasanya pedes gitu jadi kalau kalian mau makannya itu kalian harus sesuaikan dengan selera kalau kalian pengennya itu manis asem Kalian harus tambahin ini lebih banyak Kalau kalian maunya lebih pedas Kalian tambahin ini lebih banyak Dan juga teman-teman Panipuri ini Kalau dijual di luar-luar gitu Mereka taruh es gitu di dalam airnya ini Soalnya memang disajikan dingin panipuri ini Nah kalau kita akan di rumah Kita bisa juga taruh es Dan juga kita bisa taruh di kulkas airnya ini Ini siap untuk dimakan Sekarang kita akan membuat purinya Inilah bahan-bahan yang akan kalian butuhkan Tepung semolina, baking powder Tepung terigu, minyak goreng Dan air secukupnya Lalu semua bahan-bahan tadi harus Diratakan dan dicampurkan dengan tangan Jangan lupa cuci tangan ya Sebelum itu Oke selanjutnya Kita akan tambahkan air Sedikit demi sedikit ya Jangan ditambahkan langsung banyak Harus sedikit demi sedikit Kayak gini Aduk Kain basah Adonannya ini udah jadi kan Kita tutupin pakai kain basah Kayak gini Ini kita pakai sabu tangan basah Yang udah dicuci Dan diamkan selama 30 menit 30 menit kemudian Oke teman-teman Sekarang adonannya udah jadi Kita tinggal giling Terus kita cetak deh Bulat-bulat Terus digoreng Aku lagi membuat purinya Jadi panipuri Puri ini yang ini Pani artinya air Jadi aku sedang membuat purinya Kecil-kecil gitu Nanti kita goreng habis ini Untuk membuat puri ini Kalian Tepungnya ini harus diremas-remas gitu Pakai tangan gitu Tangannya udah dicuci ya Udah bersih Nah Taruh disini Dan digiling Digiling tipis ya teman-teman Jadinya rata dan tipis gitu Tapi gak bener-bener tipis banget Kayak kertas gitu Tapi harus tipis Nanti aku akan liatkan ke kalian Seberapa tipis kita harus membuatnya Begini Terus sampai Dia mencapai ketipisan yang kita ingin gak Segini ya Nah Pakai ini Aku disini pakai Tutup botol gini Ini ukurannya segini Segini yang punya aku Nah Ini diginiin Biar Bulatnya itu sama gitu Semua purinya Nah Gini Nah tipisnya segini teman-teman Bisa kelihatan Nah habis ini kita goreng deh Ini purinya sedang kita goreng Dan hasilnya itu Yang terbaik adalah Yang paling mengembung gitu loh Tapi kita gak bisa Bikin yang sangat-sangat mengembung gitu Karena kita belum expert Baru pertama kali coba Is this your first time making puri Ya Mami? Ya Udah jadi Udah digoreng Puri-nya Oh oh Kembung gitu jadinya teman-teman Jadinya kalau di Crunch gitu Crunch gitu And make it Like this Oh Okay Put some potatoes Can we put it with Yeah There was water Jadi teman-teman Ini aku akan coba Panipuri buatan mama Rasanya Rasanya Kerenyes 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 banget Dari purinya ini Asin Asam manis Gurih Dan pedas Gitu Kayak Pokoknya tuh Yang dibikin mama ini Jauh lebih enak Daripada yang aku pernah beli di luar Sumpah Ini enak banget Dan kita gak taruh es Di dalam airnya ini Karena Saat ini kita gak punya es Jadi kita gak taruh es Teman-teman Jadi rasanya Enak banget Kalian harus coba di rumah Bener-bener enak Panipuri Buatan rumahan Teman-teman Daripada beli di luar Terima kasih banyak Udah nonton video aku hari ini Semoga Kalian bisa cobain resepnya di rumah ya Aku rekomen banget Enak banget Sumpah Ini enak banget Dan Terima kasih buat mama Yang udah capek-capek Bikinin resep ini Buat aku Dan bikinin aku Panipuri Sebenernya kita bisa beli yang ini Tapi dia mau bikinin Buat aku Buat teman-teman semuanya Yang tengem tau Resepnya Dari awal Kayak gimana Jadi teman-teman Makasih banyak udah nonton Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share Kalau kalian suka video aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye God bless you all